Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengeluarkan surat larangan pungutan liar nilur Dalam jenis apapun di tingkat sekolah menengah Menyusul banyaknya aduan pungutan liar di sekolah-sekolah khususnya sekolah negeri ini Ini dia pantauan Bang Jek Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengeluarkan surat larangan bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan Untuk tidak memungut uang kepada siswa Hal tersebut terkait banyaknya laporan pungutan liar atau pungli di sekolah dengan alasan untuk biaya pembangunan sekolah dan lainnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, Jumat 16 Desember Menjelaskan dalam surat larangan tersebut, sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun Seperti untuk dana osis, dana pramuka, dan ekstra kulikuler dan dana komite Namun jika melaksanakan pungutan harus berpedoman pada Permendikbud No. 75 Tahun 2020 Tentang komite sekolah yang bersifat sumpahnya sukarela Faryal menegaskan jika sekolah melakukan pungutan tanpa dasar Maka Dinas Pendidikan akan memberikan tindakan tegas secara administrasi maupun secara hukum Mengirimkan surat himbawan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Provinsi Jambi ini SMA, SMK, dan SLP untuk tidak memungut pungutan secara liat Artinya tetap mengacu kepada aturan dan ini ada regulasinya juga gitu kan Perlu ada usawarah dengan sekolah maupun dengan komite sendiri Nah oleh karena itu, saya berharap pungutan-pungutan sebenarnya tidak terulang lagi Dalam tanda kutip ini pungutan-pungutan yang liar, yang tidak mendasar Faryal menambahkan pihak sekolah harus memahami mengenai dana dari siswa Seperti uang komite, di mana iurannya bersifat sukarela Jika siswa tidak ikut iuran pun tidak menjadi masalah Sehingga kebijakan itu tidak memberatkan para wali murid Rian Cancan, Jek TV, Pelaporkan